Seperti Pak Hatta law profil sekali Beliau itu orang yang tidak pernah dikawal kalau di Jakarta Makanya setiap sholat subuh langsung beliau berangkat di kantor Perihal, dulu kan pernah menikah Saksinya adalah pejabat ya mas? Iya Perihal seperti itu Kenapa sih mas memilih pejabat untuk menjadi saksi? Nah kali ini kan banyak-banyak beberapa artis juga Sebenarnya juga teori menikah Walinya itu adalah sosok Oh ya okelah gitu ya Sosok sih Hanya kebetulan sih Karena kebetulan waktu saya nikah sama Sonya itu Waktu saya aktif di partai Melaksanakan kerja-kerja politik Nah pada waktu saya nikah ya kebetulan Guru saya yang saya anggap sudah seperti ayah saya sendiri Pak Hantara Jasa Saya minta untuk mencari saksi Sudah kayak orang tua saya Karena ya Alhamdulillah Dengan keaktifan saya di partai politik Kemudian sering mengisi acara di partai Sehingga menjadi stak beliau waktu itu Oke Tapi kalau dari sang istri Mbak nih waktu itu bagaimana begitu? Yang minta sama Mas Hengki atau saya? Mas Hengki Pas begitu meminta Pak Hantara Jasa sendiri Gimana itu? Ini ikut aja sih waktu itu Karena pernah berkenalan juga dengan Pak Hantara Jadi memang Rasanya udah keluar ya Jadi kayak Enggak 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 tahu Papa Hantara Menteri Itu malah enggak Karena udah hari-hari hampir Karena waktu itu lagi ini ya Lagi ada Pilek Lagi persiapan Pilepres Jadi hari-hari itu kami di Minta untuk Kayaknya ada tugas-tugas khusus lah Oke Itu karena rasa kedekatannya ya? Di luar dari kedekatannya sendiri Tapi ada si Travelet sendiri ngasih man Atau rasa wah Saksi gue nih pejabat Blah-blah-blah Atau gimana Ya mungkin ada ya Tapi Selama Saya mengenal beberapa Elit partai Atau pejabat Seperti Pak Hatta Law Profiles Beliau itu orang yang tidak pernah Dikawal Kalau di Jakarta Makanya setiap Sholat Subuh Langsung beliau berangkat di Kampung Jadi Tidak mau ada iringan-iringan Mobil pengawalan polisi Kecuali kalau di luar kota Itu yang Itu yang saya kagumi juga Dari beliau Low Profilnya dan sebagainya Oke Karena melihat sosok yang Terkagumi dari pribadi sendiri Mas ya Iya Jadi Pidatonya menyejukkan Bagi kita Anak muda Pada saat itu ya Masuk gitu Substansinya masuk Sehingga ya Dan ngomongnya beliau Bagaimana mengarahkan Memberikan masukan Saya rasa Ya Sangat Oke Untuk dijadikan guru Di politik Mas saya Tapi selain Selain dari situ Ada Pilihan gak sih waktu itu Mbak Mas Selain keluarga Biasanya kan Dari keluarga Dari keluarga Ya Memang tua ya Kakaknya Oke Berarti Memang hanya Kedekatan Kemarin Bukan Menglihat Wah Karena saksinya Orang penting Masuk ke situ juga Mas? Mungkin sebagian Mungkin sebagian orang Berpendapat seperti itu Sasa saja Ketika di Bandung Barat Juga banyak Masyarakat itu Memandang Bahwa Wah pejabat itu wah Makanya saya sering banget Menjadi saksi nikah Mungkin selama 5 tahun Menjabat Lebih dari 500 pasangan Lebih ya Saya menjadi saksi nikahnya Tapi Saya sendiri malah Tidak merasa bahwa Diri saya wah Pejabat kanan sebenarnya Hakikatnya Bahwa Rakyat itu adalah atasan kita Saya memposisikan Saya dengan masyarakat itu Tidak ada jarak Kita berusaha untuk Ya Kita tuh pelayan Kalau Kalau mau tahu bahwa Bupati itu pelayan rakyat Pelayan itu atasan kita Tapi Ketika masyarakat memandang kita Wah Itu ya Kita senang aja Kita senang aja Sebagian orang mungkin Berfikir seperti itu Kalau pengen pejabat Ada juga Kalau Saya juga beberapa Kegiatan Ya Mau peresmian Mau acara keluarga Itu yang paling utama Adalah doa dari para kiai Para ulama Alhamdulillah Ada dulu Kita yang selalu Mendoakan itu Menjadi juga Apa namanya Hal yang juga Mau apa ya Istilahnya Hampir sama juga mungkin Pendudukannya sebagai pejabat lah Oke Tapi kalau boleh minta pendapat Atau minta respon Artis kan kali ini juga banyak Yang Akhirnya saksinya adalah Pejabat Tokoh Tokoh Presiden Itu bagaimana menurut Mas? Itu tadi Boleh-boleh saja Jadi seperti apa Apa namanya Kenapa harus pakai artis Mungkin ya kembali ke Eh Harus kenapa pakai pejabat Kembali ke artis yang masih-masih Kenapa pilihannya Kenapa itu kan Setiap orang kan alasannya Beda-beda Apakah mungkin ada Kedekatan Apakah memang Ngefans dengan pejabat itu Atau memang Ya Momen yang berharga tuh Pengen ada orang yang Penting misalnya kan Berapa orang penting kan Kalau Kalau di Mata masyarakat kan Ada artis Kadang ada orang populer Ada pejabat Jadi sasak saja Momen berharga lah Momen berharga Lama Butuh effort lebih gak sih Mas waktu Manggil Sosa Enggak juga sih Enggak juga sih Maksudnya Tergantung ya Tergantung Siapa yang kita undang Kadang Tidak perlu Tidak perlu Persiapan yang Ribet dari kitanya Enggak perlu ada ini Ini Beda kalau kita Misalnya menjadi Panitia konser Ada ridersnya Itu malah lebih ribet Kalau pejabat Kalau pejabat Yang sebenarnya memahami Siapa dirinya Dia gak akan Ngeribetin masyarakat Malah kalau perlu Membantu Membantu Ya Zaman-zaman saya menjabat Operasional saya habis untuk Ngaplopin nikahannya gitu Itu kita yang harus Membantu Berarti gak ribet Dan Mudahkah Untuk Tembus aksesnya gitu mas? Karena saya memang Di satu partai yang sama Kebetulan waktu nikah kan Kenanya Pak Hatta Tapi Alhamdulillah Waktu Bersepsi juga banyak Yang hadir Yang bersyukur Banyak Ada foto-foto Yang bisa jadi kenangan Berarti sah-sah saja mas ya? Sah-sah saja Boleh-boleh saja Kan juga Pejabat juga manusia Artis juga manusia Ulama juga bagus Doanya juga Insya Allah Keberkahan Oke Terima kasih Terima kasih